Beralih ke informasi, seorang kakek asal Demak, Jawa Tengah, difonis 1 tahun 2 bulan penjara akibat membacok terduga pencuri ikan. Fonis itu membuat warga kecewa karena hakim dianggap tidak adil. Keluarga Majelis Hakim, Denny Firdaus, memfonis Kasmito, warga desa pasir Demak, Jawa Tengah, dengan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan, dikurangi masa tahanan terdakwa selama menjalani perkara. Majelis Hakim menilai Kasmito terbukti melanggar pasal 351 ayat 2 KHB. Namun atas putusan ini, sebagian warga yang hadir dalam persidangan merasa kecewa karena hakim dianggap tak adil. Haryanto, kuasa hukum Kasmito, menilai keputusan hakim hanya melihat sisi penganiayaan berat, tidak melihat sisi pembelian diri Kasmito dari aksi pencurian. Atas keputusan ini, kuasa hukum Kasmito menyatakan pikir-pikir. Masih Hakim tidak melihat secara umum terkait dengan persoalan ini adalah persoalan hukum sebab akibat. Jadi harus dilihat secara menyeluruh, tidak seperti ini. Jadi kalau melihat secara utuh, selama meneluruh pasti ya, Masih Hakim akan melihat adanya pencurian yang dilakukan oleh kaksi Marjani dan mengakibatkan Mbak Minto melakukan persoalan. Sementara itu, tokoh agama setempat menganggap aksi Kasmito bisa memberikan efek jera kepada pencuri. Setelah kejadian ini, nanti banyak orang berpikir tidak gegabah untuk bertindak maling dan lain-lainnya. Jadi serangga langsung juga berjasa. Beliau di usia tua, nomor 70-an, beliau berani untuk menegakkan kebenaran untuk menangkap seorang. Sebelumnya kasus penganiayaan terduga pencuri ikan Marjani, warga desa Wonosari, Demak, sempat memancing emosi warga. Lantaran di kolam ikan di kawasan desa pasir kerap terjadi pencurian. Namun Kasmito yang berhasil menangkap pencuri malah dihukum penjara. Mak Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainews melaporkan.